Sebagai seorang pengangguran yang tidak punya kerjaan, kata netizen, tapi aku mau beli barang-barang mewah semau aku tanpa harus bekerja. Pemberitaan masih dari Nikita Mizani. Paskah Nikita Mizani membela pihak kepolisian dan menyindir Nazwa Sihab sehingga memberikan surat terbuka untuk Nazwa, kali ini Nikita Mizani kembali menyindir. Sindiran Nikita Mizani memang tidak ada tertulis untuk Nazwa, namun para netizen beranggapan omongan-omongan Nikita Mizani ini tertuju untuk Mbak Nana. Ini dia status yang dibuat Nikita Mizani di sosial media. Tak hanya Nikita Mizani akan membongkar aib seseorang, namun Nikita Mizani pun menyindir tentang seseorang yang berpendidikan tinggi, namun ternyata tetap menjadi perebut suami orang. Nikita Mizani mengungkapkan di sosial media pribadinya tanpa menyebutkan nama siapapun, namun netizen beranggapan ini untuk Mbak Nana atau Nazwa Sihab yang telah disindir Nikita Mizani beberapa hari lalu. Sontak saja unggahan Nikita Mizani ini jadi rame dan jadi viral, di komentari banyak orang di sosial media, netizen mengaku cukup kaget dengan keberanian Nikita Mizani, meskipun tak terbukti ini untuk Nazwa Sihab. Ini anakannya jadi pengangguran, nggak kerja. Ngapain kerja? Susah-susah. Kebeli ini juga nggak. Jangan julis. Nggak, 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 nggak. Masih, separuh pun gelong. Baru berapa nih kita? Jangan julis. Walaupun dia, nah, dia jatik tapi tetap semangat. Sudah memberikan unggahan surat terbuka untuk Nazwa Sihab, namun nampaknya Nikita Mizani tak ditanggapi, bahkan tak dikomentari balik oleh Mbak Nana. Nikita Mizani yang membela pihak kepolisian saat Mbak Nana membuka tabir tentang pihak kepolisian, Nikita Mizani kesal. Bahkan Nikita Mizani membuat status dirinya menyebutkan, Mbak Nana nampaknya menggiring opini. Pernyataan Nikita Mizani ini pun nampaknya di komentari para netizen yang lebih membela Nana. Bahkan para netizen menyebutkan Mbak Nana dengan Nikita Mizani beda kelas, namun Nikita Mizani nampak tak terima hingga Nikita Mizani membuat unggahan postingan di sosial media yang disebutkan banyak orang ditujukan untuk Mbak Nana. Nah ini hasilnya tuh, abis di-blow jadinya begini. Eh ternyata ya nge-blowin ulang tahun kemarin. Telat, telat, telat. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ulang tahun dapet bisnis baru, tambah kaya. Ya kan, jadi Pai Zon and Tim. Amin. Amin ya Allah, hadiahnya menyusul, Pai. Terima kasih banyak. Yang penting doanya, Be. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Bye. 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 Bye.